Aparat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menemukan tiga unit telponsel luler selain sejumlah barang telara lainnya saat menggeledah seluruh blok hunian warga binan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medayang Sidoarjo, Jawa Timur. Temuan ponsel itu diserahkan kepada petugas kepolisian setempat untuk diselidiki. Aparat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur didampingi petugas kepolisian setempat menggeledah seluruh blok hunian warga binan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medayang Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah barang terlarang ditemukan di ruang tahanan warga binan, diantaranya yang paling banyak adalah gunting dan tiga unit telponsel luler berserta chargernya. Kepala Kanwil Kementerian Hukum, Jawa Timur, Chris Mono memastikan warga binaan pemilik barang-barang yang tidak diperbolehkan berada di lingkungan rutan tersebut akan dikenai sanksi. Paling tidak akan ditempatkan di sel pengasingan. Sedangkan warga binaan yang di ruang tahanannya didapati menyembunyikan telpon seluler akan diperiksa lebih lanjut. Sebab bisa jadi digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengendalian peredaran narkotika, psikotropika, dan obat terlarang dari dalam rutan Medayang. Pengeledahan dengan melibatkan aparat kepolisian tersebut dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 di wilayah Jawa Timur dan digelar serentak di 39 lembaga pemasyarakatan dan rutan. Pemirsa petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Loksema W. Aceh bersama TNI Polri merazia sejumlah kamar warga binaan untuk mencari benda-benda terlarang. Razia dilakukan secara serentak sesuai dengan instruksi dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM kepada seluruh lapas di Indonesia. Petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Loksema W. Aceh bersama TNI Polri merazia sejumlah kamar warga binaan. Razia yang melibatkan 81 personil gabungan tersebut untuk mencari barang-barang terlarang seperti telepon genggam, senjata tajam, alat elektronik, serta narkotika. Seluruh petugas mencari di setiap sudut ruang sel hunian setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan badan pada seluruh warga binaan. Kepala lapas 2A Kota Loksema W, Nawawi mengatakan razia tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi adanya kejolak dari dalam rumah tahanan. Yang pertama handphone kemudian senjata tajam kemudian ada beberapa yang memang alat-alat pertukangan dan wire-wire kemudian charger-charger yang kita dapatkan. Ini barang-barang ini semua yang pertama kita akan cita dan kita akan musnahkan dan kita akan pecahkan, kita hancurkan. Petugas berhasil menemukan sejumlah telepon genggam, senjata tajam, pemantik api, kabel panjang, dan beberapa alat pertukangan yang berada di dalam bilik sel tahanan. Nawawi mengimbau kepada seluruh warga binaan agar tidak membawa masuk barang-barang yang telah dilarang ke dalam lapas area. Imbauan tersebut juga berlaku untuk pengunjung. Kita lihat juga kembali pemirsa, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Padang, Sumatera Barat menemukan ponsel, benda-benda tajam, dan sejumlah barang lain yang tidak diperkenakan masuk ke ruang tahanan. Temuan barang-barang tersebut diakui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan, Sumatera Barat, Andika Dwi Prasetya karena kekurangan disiplinan petugas. Selamat pagi. Secara mendadak, petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2 Muaro Padang pada 6 April menggelar infeksi mendadak terhadap warga binaan. Seluruhnya digeledah. Begitu juga seluruh bagian ruangan, di mana petugas menemukan berbagai benda yang seharusnya tidak boleh dibawa ke dalam ruang tahanan, seperti ponsel dan benda-benda tajam. Benda-benda itu ditemukan tersembunyi di sejumlah bagian, seperti lemari. Bahkan, petugas juga menemukan ponsel yang dibungkus kantong plastik di dalam tandon air di dalam kamar mandi. Total barang yang ditemukan adalah 20 unit ponsel, 18 unit pengisi daya, 14 buah sendok besi, 2 buah gunting, dan 3 senjata tajam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat, Andika Dwi Prasetya mengakui, masih ditemukannya benda-benda yang dilarang berada dalam lapas, disebabkan adanya kelalaian dan ketidakdisiplinan oknum petugas dalam menerapkan prosedur operasi standar. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mendalami dan menelusuri bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk ke dalam lapas. Yaitu kelalaian, yaitu ketidakmampuan petugas, dan lebih lagi kita meyakini ada kemungkinan oknum-oknum petugas yang kurang disiplin dan tidak tertib atas SOP yang ada. Selain di Lapas Muaro, razia serupa juga dilakukan secara serentak di seluruh lapas dan rutan yang ada di Sumatra Barat, di mana dalam razia tersebut kan Wilkemen Kumham Sumatra Barat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kepolisian, dan TNI.